Caleg di Donggalan nekat membongkar makam warga karena kecewa hasil suaranya yang rendah. Pemirsa viral di media sosial aksi dari seorang caleg yang nekat membongkar makam warga di atas tanah miliknya. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Kabunga Besar, Kabupaten Donggalan, Sulawesi Selatan pada hari Minggu 18 Februari. Caleg itu membongkar makam dan juga mengeluarkan jenazah dari liang lahat dengan dibantu oleh sejumlah warga. Caleg dari Partai Golkar asal Benawa ini diduga kesal lantaran tidak dipilih oleh ahli waris dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari yang lalu. Bahkan dalam hasil hitung cepat KPU caleg DPRD Donggalan ini baru memperoleh 346 suara saja. Aksi bongkar makam itu dilakukan juga terkait adanya permasalahan keluarga yang masih hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!